Halo Sobat Spinar, selamat datang lagi di channel Lokihar. Kali ini kita akan mereview Yoyo 2A lagi. Nah sekarang kita akan mereview Yoyo dari C3 Yoyo Design yaitu Yoyo Initreator. Dapat dilihat ya di kemas cukup mewah. Di bagian depannya dia ada hologram-hologramnya. Dan untuk kemasannya ini dia terbuat dari bahan Mika yang cukup tebal. Sedangkan untuk bagian sampingnya dia ada akun ofisialnya sendiri dari C3 yaitu untuk Facebook, Youtube, serta webnya. Dan untuk sisi-sisi lainnya dia seperti biasa, cuma ada keterangan-keterangan. Oke mari kita buka saja Yoyo-nya. Nah ini dia ditahan oleh Mika ya di bagian tengahnya. Dan ini dia Yoyo-nya. Wah ini memang sekali sih. Jujur sebenarnya saya kurang suka dengan warna ungu. Tapi ketika saya lihat secara langsung, Yoyo ini warna ungunya bagus sekali. Dia seperti permen fog ya kalau saya lihat. Dan untuk seri Initreator ini, ada juga yang bilang bahwa seri ini adalah Initreator Diamond Version. Oke Yoyo Initreator ini adalah generasi Yoyo kedua. Kalau sekarang sudah generasi ketiga ya Yoyo Initreator-nya. Dan ketika saya coba pegang, saya rasa dia cukup bulat dan berisi. Nyaman sekali ketika dipegang. Dan untuk desainnya sendiri, caps-nya ini cukup futuristik. Jadi terasa sekali kesan mewahnya. Oke daripada lama, mari kita lihat bagian dalamnya ya. Untuk responnya, dia menggunakan sistem Starbust. Dan untuk spacernya, dia menggunakan spacer warna gold alias emas ya. Nah untuk Initreator ini, dia sebenarnya ada 3 jenis spacer yang dijual secara terpisah. Yaitu spacer berwarna ungu, hijau, dan juga emas. Dimana yang warna ungu ini dia difungsikan untuk slip time. Dan yang warna emas ini difungsikan untuk looping. Dan mungkin yang untuk warna hijau dia berada di tengah-tengah. Yang kita dapatkan ini untuk bawaannya dia menggunakan spacer berwarna emas. Untuk bearingnya sendiri, dia menggunakan bearing ukuran size K. Yaitu satu tipe dengan bearingnya loop 720 dari Yoyo Factory. Dan ini cukup kecil ya. Jadi hati-hati ketika kalian ingin mencuci bearing ini. Agar tidak hilang ya. Untuk harganya sendiri, Yoyo ini dibanderol dengan harga Rp. 275.000an satuannya. Jadi kalau sepasang dia Rp. 550.000an. Dan untuk spesifikasinya sendiri, dia memiliki diameter 58,26mm. Lebarnya 35,61mm. Beratnya dia 52,1 gram. Materialnya dia polikarbonat. Dan untuk Yoyo ini, kalau bahan polikarbonat berarti dia tahan banting ya. Ini tahan banting bukan anti-banting ya. Jadi cukup hati-hati juga. Untuk rasanya sendiri, dia seperti di deskripsi penjualannya. Yoyo ini dari keluar dus sudah tidak perlu melakukan setup-setup lagi. Jadi alias langsung dimainkan aja. Dan untuk responnya sendiri, dia sangat agresif banget ya. Mirip-mirip seperti loop 720. Dan untuk Yoyo ini, dia terasa agak sedikit lebih berat. Dan bentuknya juga agak sedikit lebih gemuk dari 720 ya kalau bagi yang saya coba. Oke, kita cek untuk sleep time-nya. Dia berada di kisar 50 detik-an. Jadi kalau untuk trik Yoyo 2A, ini sudah sangat cukup sekali ya. Nah, lanjut ke kesimpulan. Yoyo ini menjadi salah satu Yoyo 2A yang paling saya suka. Dimana kita tidak perlu melakukan modifikasi pada Yoyo-nya. Dan rasanya sendiri, dia sudah cukup enak. Kemampuan agility-nya sendiri seperti ketika perpindahan dari looping ke trik lain, dia sangat respon dan jarang terjadi kickback atau lose control ya. Dan untuk kurangnya, mungkin hanya di caps-nya saja. Dia tidak bisa dibuka. Jadi kalau ada crack ataupun lose, kita harus melubangi bagian caps-nya. Dan untuk axle-nya juga, kadang dia suka tiba-tiba lepas dari bodi. Dan itu sedikit membuat kita, apa, kadang-kadang was-was ya untuk ketika memainkannya. Serta mungkin kalau buat saya, dia terasa agak sedikit barat. Tapi itu bukan sebuah kekurangan, melainkan justru sebuah pilihan desainnya sendiri. Dimana kalau loop 720, dia memang sedikit agak kompong rasanya dan ringan. Nah, untuk loop into theater ini, dia rasanya sedikit gemuk dan agak berat ya. Untuk skornya dari 1 sampai 5, mungkin saya kasih nilai dia 4,4. Oke, dan untuk kalian yang ingin mencari yoyo bagus dan profesional, kalian dapat cari di toko-toko yang saya sertakan di sini. Untuk pembeliannya, kalian bebas bisa lewat Shopee ataupun Tokopedia. Semuanya bisa. Sesuai dengan sesukanya kalian ya, pakai apa. Dan untuk forum jual beli, dia adanya di Facebook ya. Oke, untuk kalian yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dukung channel kami dengan subscribe dan share ke sosmed kamu agar kami lebih semangat untuk membuat video-video seperti ini. Oke, dan tanpa perlu berlama-lama, mari kita lihat untuk uji test trap-nya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax